Saya emang selama ini punya temen itu sangat sedikit banget dan saya milih banget. Saya susah untuk memahami orang lain yang mungkin tidak sependapat dengan saya atau yang value-nya mungkin juga tidak sama dengan saya. Kisah ini terjadi tahun 97 bulan Maret. Saat itu adalah hari terakhir saya berada di rumah kos saya di Surabaya. Karena esoknya saya harus pulang ke Semarang dan saya harus melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dan kemudian Batam karena saya diterima di Astradipatam. Saya duduk bersilah di kamar kos senior saya bernama Budi Azari. Di depan saya ada seseorang yang buat saya menjadi role model saya saat itu dalam tanda petik masalah hati. Dia bernama Agil Azgaf. Saya biasa mengundangnya dengan Mas Agil. Dan sebelah kiri saya ada Mas Budi Azari. Sebelah kanan saya ada adik kelas saya bernama Oki. Kemudian saya membuka pembicaraan. Saya mengatakan kepada Mas Agil seperti ini. Mas Agil, ini kan hari terakhirku nih di sini nih. Aku mau minta wajangan dari Mas Agil. Apa yang harus aku perbaiki? Ini buat bekalku nanti. Kenapa saya meminta wajangan kepada Mas Agil? Karena buat saya dia adalah orang yang spesial. Mungkin saat itu dia termasuknya bandel dalam tanda petik. Kerjaannya main game. Kuliahnya benar-benar serius. Tapi satu hal yang saya melihat. Kamarnya dia itu tidak pernah sepi dari yang disebut namanya tamu datang ke tempatnya dia. Bahkan bisa dikatakan kamarnya itu tidak pernah tertutup. Kecuali dia pada saat sholat saja. Nah saya pernah melihat di pagi hari sekitar jam tigaan. Begitu dia pada saat kamar tertutup saya intip di kaca nakonya karena ada suara orang merintih nangis. Ternyata dia sedang sholat dan dia menangis. Merintih. Saya kaget. Karena saya sendiri tidak pernah sholat sampai merintih nangis seperti itu. Nah kemudian saya saya melihat orang ini spesial. Bukan sembarangan orang. Tapi buat saya ada satu kekaguman bagi diri saya kepada dia. Yaitulah kebersihan hatinya dia. Dan itu yang saya perhatikan juga bisa dikatakan hampir semua orang mencintai dia. Termasuk pembantu yang kita panggil mak. Yang udah bawalnya luar biasa. Itu sayang sama dia. Sampai suatu saat saya tanya kepada Mas Agil begini. Mas Agil itu Mas Agil abonemen catering ya sama Mak ya. Kenapa saya tanya begini? Karena Mak itu sering datt. Bawain makanan ke tempat Mas Agil. Masak apalah bawa ke tempat Mas Agil. Terus Mas Agil bilang begini. Enggak kok. Nah itu Mak kok sering bawain makan tempatnya Mas Agil? Enggak tahu tuh. Itu pembantu aja. Mak aja tuh sayang sama dia. Padahal kita ini udah kalau sama Mak itu udah menghindar saking bawelnya. Nah ini jadi suatu tanda tanya buat saya. Ada yang dia punya dan saya tidak punya. Makanya malam hari itu saya ingin belajar dari dia. Dan kemudian pada saat saya tanyakan Mas Agil aku minta ojangan dari Mas Agil. Kemudian dia bilang apa? Yakin lo Je? Lo mau dengerin? Dia orang Jakarta jadi pakai logo W. Iya mas. Pedas nih Je. Ya gak apa mas? Kalau emang itu bagus buat aku. Terus dia bilang begini. Je. Gue sayang banget sama lo. Tahu gak? Lo tuh udah gue anggap kayak adik gue sendiri. Dan gue tahu lo itu ibadah tekun. Ilmu agama lo ngaji. Pokoknya kalau bicara masalah agama di dalam kos ini gak ada yang menang sama lo. Cuman kalau gue suruh milih imam shulat gue gue gak akan pilih lo. Gue pilih oki. Nah dia nunjuk adik kelas saya yang ada di sebelah kanan saya. Mas Agil disebelah saya begini. Terus saya tanya boleh aku tahu mas sebabnya kenapa? Soalnya lo tuh sombong. Dia bilang begitu. Terus saya tanya saya penasaran. Dan saya bertanya lagi nih. Ini maksudnya sombong ini sombong apa mas? Wah aku harta aja gak punya kelebihan kok. Karena saya kuliah ini naik sepeda ontel. Nah terus dia bilang begini. Sombong itu bukan masalah harta aja ceh. Banyak hal. Ini contohnya nih ya. Lo tuh kalau gak seneng sama orang atau gak cocok sama orang lo cenderung gak mau lihat mukanya dia lagi tuh. Kayak seolah lo tuh gak butuh sama dia. Itu sombong itu namanya. Terus mereka berdua waktu itu mau bangkit ya. Mau pergi karena mungkin gak enak saya sedang dikritik habis-habisan kan sama Mas Agil. Saya tahan kakinya mereka. Saya tahan itu ceh. Ibarat kayak tempurung kelapa. Kalau hatimu kotor itu kayak tempurung kelapa itu berlubang bocor. Seberapa deras amalanmu itu akan ngucur ke bawah nih. Gak akan ada yang tersisa di sini nih. Itu ibaratnya hatimu seperti itu. Kenapa aku milih imam sholatnya Oki? Karena Oki ini hatinya bening. Dia bersih. Meskipun mungkin keilmuan tidak seperti kayak kamu. Tapi karena hatinya dia bening jadi amalannya itu status demi status itu terkumpul. Saya terdiam membayangkan metafora analogi dari tempurung kelapa ini. Benar juga ya. Dan di malam itu jadi perenungan saya. Kenapa? Karena saya memang selama ini punya temen itu sangat sedikit banget dan saya milih banget. Saya susah untuk memahami orang lain yang mungkin tidak mendapat dengan saya atau yang value-nya mungkin juga tidak sama dengan saya. saya cenderung akan memusuhi mereka. Dan setelah itu memang saya berjanji saya akan berubah. Kemudian saya mengatakan Mas aku tahu ini gak enak banget buat aku tapi ini aku tahu juga ini baik buat aku. Mas aku mau bilang makasih Mas. Saya peruk dia. Dan saya ingat selalu setiap kali akhir Ramadan di malam takbiran biasanya saya mengenang dia. Sayangnya waktu itu saya lose kontak dengan dia. Pernah saya sambarakan juga siapa yang tahu Habib Agil saya nanti akan ajak makan malam bersama saya juga. Saya terakhir makan malam. Karena saya pengen tahu di mana orang ini keberadaannya. Dan saya gak benar-benar ngerti waktu nama lengkapnya siapa. Ternyata namanya Agil Muhammad. Dua tahun lalu gak sengaja di timeline saya pada saat saya cerita tentang hal itu kembali itu ada seseorang ngomong yang dimaksud Mas Jaya ini Agil Itat 91 sipil teknik sipil. Oh iya betul. Terus itu kakak saya dia bilang begitu. Terus saya japi langsung. Saya minta nomor HP-nya saya bilang aku minta alamatnya aja aku gak mau telepon dia aku mau langsung datang ke tempat dia. Dua tahun lalu saya datangin rumah dia dan saya sempat bertemu dengan dia Alhamdulillah mungkin kalau gak saya datangin saya nyesel banget saya datangin dan saya hanya ingin mengucapkan terima kasih dan seperti biasanya dia orang yang sangat rendah hati banget pada saat saya ngomong tentang hal itu dia mengalihkan pembicaraan ke tempat yang lain dia gak suka dipuji dia orang yang takut dipuji pada saat saya puji dia langsung mengalihkan pembicaraan ke tempat yang lain tahun lalu 2019 di 2018 saya ke rumahnya dia 2019 tahun lalu bulan Juli dia meninggal Insyaallah Hussein Khotimah dan saya akan menjadi saksi bahwa dia adalah orang baik kenapa? karena tegurannya dia itulah yang membuat saya berubah mungkin saya masih banyak yakin bukan mungkin saya masih banyak kesombongan-kesombongan tapi saya kan tetap belajar menjadi lebih baik dan menjadi lebih rendah hati terima kasih Mas Akhil semoga manfaat buat teman-teman juga selamat menikmati